Halo, happy weekend. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Instagram Live CNBC Indonesia. Perkenalkan, saya Lenggrasia. Nah, hari ini tentunya kita akan kembali membahas tentang topik yang tentunya menarik sekali, yaitu kiat sukses menjadi konten creator. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mengajak Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto untuk bergabung dan kita akan berbincang tentang bagaimana sih tips-tips buat generasi muda nih ya, khususnya untuk bisa membangun konten dan tentunya bisa bermanfaat, bisa berkontribusi, dan juga siapa tahu juga bisa kan menghasilkan begitu. Nah, karena konten creator ini kan bisa dibilang ini menjadi sesuatu profesi begitu ya, yang sekarang banyak diminati oleh banyak orang begitu. Jadi, sosial media itu juga bukan hanya dijadikan amunisi begitu ataupun informasi yang kita cari, tapi kita tentu bisa memanfaatkan sosial media untuk menyuarakan aspirasi dan juga memberikan inspirasi kepada banyak orang. Baik, sambil menunggu kita akan lihat apakah Bapak Wikan Sakarinto sudah memberikan request di CNBC Indonesia. Dan tentunya saya juga mau menyapa beberapa followers CNBC Indonesia yang biasa kita panggil nih, apa panggilan sobat cuan ya, sobat cuan semua yang ada di rumah tentunya. Apa kabar? Baik-baik ya, tentunya tetap sehat. Dan kita pun juga akan sambil menunggu Bapak Wikan untuk bergabung sebentar lagi tentunya. Nah, konten creator ini ternyata bukan hanya sekedar bisa di Instagram saja, di Youtube, di TikTok, di banyak aplikasi sosial media yang sekarang itu kita bisa pergunakan dengan baik begitu, untuk membangun sebuah konten, memberikan inspirasi tentunya untuk bisa menjadi manfaat begitu untuk teman-teman semua. Oke, saya sudah lihat. Sambil menunggu, lagi. Selamat siang Pak Wikan, apa kabar? Selamat siang Mbak, kabar baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Senang sekali Pak Wikan bisa bergabung bersama CNBC Indonesia hari ini, dan tentunya ini sudah banyak juga yang penasaran bagaimana sih kiat sukses menjadi seorang konten creator. Karena dengar-dengar Pak Wikan juga punya akun Youtube nih yang subscribernya juga gak kalah dengan Youtuber-Youtuber yang kita kenal begitu. Udah berapa banyak subscribernya? Baru Rp80.000 Mbak, tapi kalau indikator suksesnya saya, tolong lebih tinggi lagi. Saya masih Rp80.000, belum apa-apa nih. Tapi saya benar-benar passion melakukan konten creator ini. Baik. Nah seperti apa sih Pak kalian buat kita-kita, terutama generasi muda, untuk bisa menjadi seorang konten creator begitu? Tentunya untuk menciptakan konten-konten di sosial media yang bisa memberikan inspirasi. Sepenting apa sih Pak seorang konten creator di mata suatu komunitas ataupun di Indonesia sendiri Pak? Jadi gini Mbak, saya bikin akun itu kan sudah lama, sudah sejak tahun 2008 ya. Tadinya iseng sih, tadinya iseng. Terus kemudian saya baru serius itu baru berapa tahun terakhir ini. Intinya gini, kalau saya ketemu dengan anak-anak atau mahasiswa di kelas, itu hanya bisa ketemu cuma seminggu dua kali, dan hanya dengan 50 orang mahasiswa saja. Nah, kalau saya share materi saya di Youtube, maka saya bisa ketemu dengan mereka 24 jam, dan saya bisa meng-cover jutaan atau mungkin ribuan mahasiswa. Sehingga konten-konten pendidikan yang saya kemas dengan, ya insya Allah ya caranya millennial, itu bisa attach dengan mereka lebih banyak dan lebih lama. Maksudnya itu Mbak dulu tadinya. Jadi kalau cuma di kelas, itu udah biasa. Ketemu di kelas itu cuma pendek, terbatas, dan tidak bisa kita bereksplorasi dengan mahasiswa dari kampus lain. Tujuannya itu. Nah, terus kemudian saya juga harus berpikir, kalau saya cuma ngomong aja di Youtube, kemudian saya rekam satu jam, pelajaran saya kan nggak menarik. Maka kita juga harus paham bahwa Youtube itu 5 hingga 10 menit itu sudah bosan. Atau mungkin sudah optimum ya, kecuali kalau animasinya kuat. Nah, terus kemudian saya juga belajar animasi, saya edit sendiri, saya upload sendiri, dan saya kelola sendiri. Ya, Alhamdulillah ini lumayan lah. Untuk, apa namanya, untuk naktir-naktir teman ini lumayan ini penghasilan Youtube. Jadi, bisa dibilang dunia sosial media itu tanpa batas, dan kita juga bisa mengaplikasikan itu untuk menjadi menarik ya begitu ya Pak ya, walaupun materinya itu materi pendidikan. Ya begitu. Nah, ini terutama nih bagi... Jadi kalau gini Mbak, kalau kita mendidik anak-anak milenial, itu dengan frekuensi kita, maka yang kita deliver ke mereka itu takut gak nyampe, Mbak. Maka, dosen itu harus belajar masuk ke dalam frekuensi mereka. Yaitu frekuensi medsos dan sebagainya. Sehingga kalau kita mendeliver apa, message-message kebaikan, knowledge, ilmu, itu bisa dengan cepat mereka tangkap. Nah, itu maksudnya Mbak. Kalau mengajar, kamu gini, kamu gini, 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 gini. Gak dapet. Nah, ini kita coba masuk ke frekuensi mereka, sehingga kita message-message edukasinya itu tersampaikan. Insya Allah gitu. Maksudnya itu. Jadi lebih cepat nangkep juga ya Pak. Nah, untuk beberapa dari generasi muda menjadi content creator, kan sekarang sudah bisa dibilang menjadi profesi yang diinginkan. Begitu ya. Apalagi generasi milenial. Bagaimana sih Pak caranya untuk tetap konsisten, memberikan informasi, tetapi juga tetap bisa menginspirasi? Dan haruskah seorang content creator ini memaksimalkan seluruh social media, seperti yang kita tahu. Ada Instagram, Youtube, TikTok. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ada minimal tiga poin yang saya lakukan, Mbak. Tiga hal. Satu, passion. Kalau nggak passion, capek sendiri, Mbak. Kalau nggak passion, capek. Nomor dua adalah kreatif. Don't stop to be creative, ya. Itu nomor dua. Yang ketiga harus, harus mau belajar hal-hal yang baru. Saya mengembangkan konten saya kan tidak ada kuliah, tidak ikut kursus. Saya belajar sendiri dari Youtube. Saya pelajari Youtube-Youtube yang laris itu. Kemudian, saya juga coba sendiri, saya perhatikan sendiri. Oh gagal. Lakukan lagi. Nah, dan terus, dan terus. Tapi saya lakukan dengan passion, Mbak. Passion saya adalah, saya pengen sharing ide-ide saya, semangat-semangat edukasi saya ke adik-adik dengan frekuensi mereka. Jadi nomor satu, passion. Nomor dua, kreatif. Nomor tiga, harus mau belajar terus. Nah, itu nanti ada banyak. Harus passion. Ada banyak ilmunya lah. Nanti bisa belajar lebih detil lagi. Tapi yang jelas, ada satu lagi, Mbak. Kalau kita memutuskan untuk jadi konten kreator, kita harus pastikan konten kita itu punya segmen atau enggak. Harus ada segmennya. Kalau misalkan kita pintar masak, pastilah segmennya bibu. Itu jelas. Atau mungkin mahasiswi. Atau mungkin adik-adik siswi atau mahasiswi. Atau mungkin ya anak-anak muda. Atau kalau konten kita itu misalnya game. Itu jelas ada segmen-segmennya. Kalau konten kita itu, misalnya ya, sesuatu yang segmen enggak besar misalnya. Mungkin cerita mengenai legalitas formal dalam pendirian perusahaan. Misalkan seperti itu. Itu ada, oh ada segmennya. Tapi itu terbatas. Yang penting kita harus tahu segmennya dan apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka tonton, apa yang ingin mereka dapatkan dari segmen konten kita dan bagaimana kita mengemas secara tepat, pas ke mereka, sesuai dengan frekuensi mereka. Ya, kira-kira demikian itu, Mbak. Tapi ya, mohon maaf. Oke. Ini kan baru terbukti 80 ribu subscriber sih ya masih. Masih bisa terus bertambah lagi dong, Pak. Tentunya. Nah, apakah skill-skill untuk menjadi seorang content creator ini bisa dibilang nanti akan ada begitu, Pak, di kurikulum pendidikan? Ada enggak sih jurusan content creator? Bisa dibilang mungkin jurusan multimedia itu bisa dibilang mengarah sama seperti content creator atau tidak, Pak? Kalau jurusan mungkin tidak harus ada, enggak apa-apa. Tetapi keminatan itu bisa, Pak. Sub-jurusan itu mungkin. Misalnya prodinya namanya prodi multimedia ya. Itu enggak apa-apa. Tetapi nanti ada keminatan content creator. Itu saya setuju sekali, sepakat sekali. Karena content creator ini tidak sekedar bisa syuting, tidaknya sekedar bisa ngedit. Tetapi membuat konsep konten ini, ada storyline, ada storyboard, bagaimana nanti mengedit ada gimmick-gimmicknya, bagaimana mungkin membalik-mbalik konten itu mengedit, dan bagaimana mengevaluasi ketika enggak laku, enggak ada yang nonton, atau bagaimana jangan sampai kita bermain di ranah negatif. Jadi bisa saja kita banyak lovers, kita rame, tapi bisa saja kita banyak haters, kita rame juga. Nah, kalau kita ingin masuk ke konten yang negatif itu ya, ya hati-hati. Ini masalahnya kan kita juga mendidik atau menginspirasi orang-orang sedunia ini. Kalau kita bikin konten creator, kita bikin konten yang negatif, banyak haters-nya, yang nonton banyak, tetapi kan ya apalah manfaatnya gitu. Ya kira-kira itu untuk membayangkannya. Iya Pak, tadi kita juga mendapatkan nih satu pertanyaan dari Eddika Budi Nugroho. Ini pertanyaannya langsung ditujukan kepada Bapak Wikan. Ada enggak sih tips supaya para konten creator ini bisa terus menginspirasi dengan adanya media sosial dari Pak Wikan sendiri? Maksudnya gimana? Maksudnya, artinya gini, kita membuat konten, kita lepas ke publik, itu kan maknanya adalah kita bisa saja mendidik mereka atau kita bisa meracuni mereka. Jadi ini harus dipahami dulu. Kalau kita apalagi punya influence power yang tinggi, itu justru kita mendapatkan mandat dari Tuhan diberikan tanggung jawab untuk menginspirasi atau mungkin meracuni mereka. Jadi konsepnya harus konsep kebaikan dulu kalau menurut saya. Nah tadi ada, tadi yang lupa saya jawab, memang sih kalau hanya Facebook, maaf, kalau hanya Youtube, tetapi tidak mengandalkan medsos yang lain itu juga berat. Jadi Instagram juga harus rajin, saya juga rajin di Twitter, saya juga rajin di Facebook dan sebagainya. Itu sebuah kombinasi. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa ketika kita mendapatkan mandat dari Tuhan, bahwa kita memiliki power influence yang tinggi, maka disitulah tanggung jawab itu akan melekat. Kita mau inspirasi atau kita mau racuni mereka? Itu pilihan. Itu pilihan ya Pak. Oke Pak, ini juga masih ada pertanyaan nih Pak, terkait dengan fasilitas untuk menjadi seorang content creator. Kita tahu kan modal untuk menjadi content creator bukan hanya sekedar kreatif begitu, harus ada alat-alat yang juga memadai. Nah bagaimana sih caranya untuk mengaplikasikan alat-alat ataupun yang menjadikan modal begitu untuk seorang content creator? Mungkin dari sisi pendidikan ini mungkin dari segi laboratorium ataupun praktikum ataupun dari sisi tenaga kerja begitu untuk tenaga pengajar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu untuk menjadi content creator, Pak. Kalau secara teknis, yang saya gunakan itu ya cuma HP ini, HP dan laptop untuk mengedit ya. Saya ngedit pakai komputer. Kalau perlu nambah sesuatu itu paling saya kemarin baru beli lighting ya. Jadi secara teknologi sih sebenarnya HP itu bisa kita manfaat untuk memulai sebagai content creator. Yang paling mahal itu adalah bagaimana kita mengkonsep konten-konten kita. bagaimana kita mengkonsep akun kita. Bagaimana kita membuat satu feasibility study. Paling gampang gini, Mbak. 5W1H. 5W1H. Who, why. Kalau where dan when itu simple lah. Kita mau upload di jam berapa atau di mana itu nantilah. Tapi yang penting what. What-nya itu apa yang akan kita bikin dan who. Siapa yang nanti akan menonton ini. Banyak enggak. Yang ketiga, why. Mengapa mereka memiliki alasan atau keinginan untuk menonton konten kita. Jadi minimal what, who dan why itu. Kalau tiga pertanyaan ini terjawab, maka kita siap untuk menjadi content creator. Jangan sampai kita sudah firm kita mau what-nya apa, who-nya ada, tetapi tidak ada alasan mereka nonton kita. Itu tadi. Alasan itu bisa saja kita ngeditnya simple, ada animasinya, atau kita ngomongnya lebih santai, atau mungkin ngomongnya dengan gaya-gaya yang gimana. Nah, ini semua menciptakan kombinasi itu. Kalau ditanya, ya secara teknologi, ya kamera, lighting, dan laptop udah, itu aja. Tapi kalau sudah profesional, ya kameranya yang keren, kayak Hansol. Saya pernah nge-vlog sama Hansol, itu kameranya, ya kameranya aja sudah 8 juta, 10 juta rupiah. Terus dia juga punya, apa namanya, editor. Sehingga dia fokus pada memikirkan konten apa yang mau saya buat, menggali kisah apa, ya. Atau mungkin itu Jerome, dia kan mau narik siapa, ya. Atau mau battle apa, ya. Atau mungkin Londo Kampung, gitu kan. Jadi mereka punya kru akhirnya. Dia fokus pada kontennya apa. Lebih tinggi lagi ada sunadaranya, ada konten desainernya, dia hanya sebagai aktor, misalkan seperti itu. Tapi itu nanti. Kalau Pak Wikan ada timnya sendiri atau gimana, Pak? Ada tim editornya, ada tim mungkin ada... tim produsernya begitu dibalik YouTube, Pak Wikan? Untuk sementara, sampai detik ini saya lakukan sendiri semuanya, Mbak. Saya syuting sendiri, saya acting sendiri, saya edit sendiri, saya upload sendiri, saya maintain sendiri. Tapi setelah saya jadi dirjen, ini agak sibuk. Sehingga, ya mungkin, agak, saya mungkin bisa minta bantuan ke adik-adik mahasiswa untuk bantu ngedit mungkin nanti. Tapi semuanya dengan passion, Mbak. Saya enggak merasa capek. Kadang-kadang saya ngedit film hingga, hingga tengah malam, jam satu malam itu enggak terasa. Asik, betul? Karena memang suka gemar ya, menjadi suatu hobi ya begitu ya, Pak. Iya, jadi pesa. Mungkin tasking pun juga enggak, enggak berasa gitu capeknya. Nah ya, Pak, ini juga ada pertanyaan... Saya terus belajar loh, Mbak. Saya terus belajar terus. Saya terus belajar hal baru. Intinya itu. Mari-mari, Mbak. Oke. Terus belajar hal baru. Dan tentunya ada pertanyaan nih, Pak, dari beberapa teman-teman kita yang sudah gabung. Mungkin Bapak bisa nyapa dulu nih. Biasanya kita panggilnya Sobat Cuan, Pak, kalau di CNBC Indonesia. Oke. Selamat siang Sobat Cuan di Indonesia. Kalon orang hebat. Dan mungkin sekarang udah menjadi orang hebat di Indonesia. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan dari Sobat Cuan pertama yang kita udah dapet nih, Pak, dari at tita anda underscore rikwari. Nah, Pak, bagaimana sih pejabat publik itu berhasil menjadi content creator? Perasaannya gimana sih, Pak, menjadi seorang content creator? Dan dalam waktu bersamaan, Bapak juga adalah seorang pejabat publik, begitu. Nah, itu pertanyaan dari Sobat Cuan pertama kita, Pak. Perasaannya seperti apa? Saya sih gimana ya? Karena saya passion, Pak. Karena saya passion. Dulu saya bikin ini kan waktu saya masih kuliah. Kuliah S3 dulu di Jepang. Karena saya kesepian di Jepang. Terus akhirnya ada YouTube kan itu. Terus saya suka main piano kan. Pertamanya saya main-main piano, saya upload lho kok banyak yang nonton, gitu. Gimana dari itu? Nah, kalau saat ini, karena saya passion memang. Sehingga kalau misalnya acara wisuda di UGL, Dekan-dekan yang lain kan duduk di depan. Saya juga duduk di depan. Tetapi sambil main kamera. Sehingga beberapa video saya kan tentang wisuda UGM. Terketika OSPEC ya, ketika OSPEC atau masa orientasi mahasiswa baru di UGM, itu pimpinan UGM ya duduk atau mungkin di tenda. Kalau saya turun ke lapangan, masuk ke mahasiswa baru sambil keflop, cari materi, gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan passion. Beberapa orang mungkin juga mikir, ini ngapain Pak Dekan, dulu saya sebelum ini kan Dekan ya, ini ngapain Pak Dekan sampai pegang kamera, cari-cari mahasiswa yang jogetan, apa ya, jogetan. Mahasiswa baru kan kadang joget ya, mana yang paling keren jogetannya, saya ambil. Atau ini, keramahan. Keramahan kakak-kakak panitia, kakak tingkatnya yang ramah, itu saya tangkep wajahnya ketika mereka menyambut adik-adiknya. Ya, sebagai pejabat, saya nggak merasa, pejabat itu melayani, mbak. Bagi saya yang pejabat itu melayani. Reserve. We lead, oke to some extent we lead ya, tetapi reserve. Kita melayani dan membahagiakan yang kita layani. Sehingga bagi saya, nggak masalah, pejabat itu juga manusia. Kami harus menghormati yang kami layani, bahkan. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Melayani lewat konten, why not ya, Pak, ya? Oh iya, mbak. Kenapa tidak? Menginspirasi. Bentuk layanan kita. Bentuk layanan kita membagikan informasi betapa auspek UGM itu tidak ada bully, tidak ada kekerasan, kakak-kakak tingkatnya itu sangat ramah. Dan saya upload ratusan ribu yang nonton, orang akan terbuka, oh auspek itu nggak kayak dulu lagi, itu aja sudah lumayan kan mbak efeknya. Iya, Pak. Pasti banyak juga yang mau nimbrung nih, Pak, di vlognya Pak Wikan ya, Pak ya. Tiap kali bapak lagi dokumentasi ataupun lagi nge-vlog begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan, Pak, dari at Bayu Pram underscore Adi. Menurut Bapak, apakah konten creator ini bisa dijadikan pekerjaan yang menghasilkan begitu? Sangat bisa, mbak. Sangat bisa. Semua kebisaan kita, kompetensi kita, keahlian kita, kalau dikemas, itu tadi ada what-nya jelas, who-nya jelas, why-nya jelas, itu bisa. Bahkan main game masih bisa kayak raya kan zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang itu harusnya jauh lebih tertantang dibanding anak muda zaman saya dulu. Zaman saya dulu, HP itu kayak barang mewah. Malah nggak ada yang punya HP zaman saya muda. Nah, sekarang dengan teknologi yang luar biasa ini, anak muda zaman sekarang itu harusnya lebih terbantu ya. Dengan teknologi ini harusnya. Oke. Nah, ini juga berarti dari teknologi kita juga sudah maju begitu, jadi kenapa tidak kita mulai untuk membuat suatu konten. Dan ini pertanyaannya juga masih terkait dengan bagaimana kita tentunya bisa menginspirasi untuk generasi muda untuk menciptakan konten creator dari at au underscore puspita. Pertanyaannya terkait bagaimana caranya untuk bisa melahirkan anak-anak vokasi yang lebih kreatif saat ini, Pak. Nah, itu pertanyaan benar ya, Mbak. Itu pertanyaan benar. Saya sebenarnya itu agak prihatin dengan pembelajaran pendidikan Indonesia yang yang tidak segera keluar dari fenomena bahwa belajar itu adalah emang adalah berkompetisi untuk dapat nilai agar masuk sekolah favorit. Ini akan menjebak kreativitas soft skill anak-anak kita itu terbelenggu oleh hard skill dan pertandingan nilai mendapatkan SMP favorit atau SMA favorit. Padahal, untuk menjadi sukses, itu tidak hanya hard skill tapi soft skill dan yang jelas passion. tidak ada orang yang berhasil dengan passionnya itu gagal, itu jarang. Sehingga orang yang tidak berhasil itu ketika dianggap passion dan dia males untuk belajar lebih lanjut. Nah, ketika belajar itu dianggap sebagai kognitif aja, perlombaan nilai, nah itu akan membelenggu soft skill yang saya khawatir, itu nanti semuanya akan perlombaan cari sekolah favoritnya yaitu kognitif. Jadi, kalau konsep saya belajar itu harus dengan passion dan paham apa yang kalian pelajari dan imbanglah hard skill dan soft skill. Jadi, berpikir konten apa, bagaimana kita mendeliver, apa yang kita mau omongkan, mau di-cut di mana, gimana cara ngeditnya, itu udah soft skill, mbak. Kalau hard skill itu kan gampang ngedit itu. Itu cari yang logo gunting taruh mana, cut, nah itu ngedit itu, mbak. Iya kan, tapi itu kan hard skill. Nah, soft skill ini harus ditingkatkan dan itu, itu harus kurikulum kita itu jangan sampai kita terjebak di hard skill aja. Soft skill itu penting dan passion terutama. Jangan sampai anak-anak kita itu belajar hanya untuk berkompetisi, cari nilai, menghafalkan soal ujian biar dapat SMP favorit. Nah, itu sudah harus diselesaikan. Hapus dari Indonesia. Maka kita akan punya banyak modern kreator yang hebat. Ini pertanyaan, ini khusus dari saya. Saya juga ingin menanyakan, mbak. Bagaimana sih, pak, respon bapak terkait beberapa konten ini yang bisa dibilang negatif begitu di tengah-tengah generasi kita sejauh ini? Kalau secara, apa ya, secara konsep buat who, why, itu sebenarnya konten negatif itu somehow ya ada make sense-nya juga. Karena kita menciptakan sesuatu yang negatif, kemudian ditonton, dapat duit kan. Tapi kan itu apa ya, apakah kita hidup, dilahirkan untuk meracuni orang? Atau kita dilahirkan dan hidup untuk mengajak orang bukan pada hal yang kebaikan? Oke lah, kita dapat duit banyak ya dari konten negatif kita. Oke lah itu somehow ya uang itu apa sih? Tapi yang lebih bermakna adalah value kan. Makna value dari kita why kita dilahirkan dan why kita hidup. Nah itu mbak, itu kalau saya jawab ya harusnya kalau kalau kita sudah bisa menemukan makna dan value kehidupan mestinya kalau kita bikin konten-konten yang memang positif harusnya. Oke, berarti makna dan value yang harus kita pegang untuk menjadi konten creator itu harus dimulai dari hal yang positif dulu ya. Ya, tetapi nanti kita deliver dengan frekuensi milenial. Kalau makna value yang baik tapi kita melilivernya dengan seperti orang tua ngasih tahu anak terus ya nggak ada yang nonton. Itu yang harus ditekankan. Nah ini juga ada pertanyaan Pak dari Arik underscore 24 business official bagaimana seorang Bapak Wikan bisa tetap konsisten menjadi konten creator di tengah kesibukan yang sekarang dijalani. Dan kebetulan Bapak juga dari tadi masih di mobil ya Pak belum belum nyampe-nyampe baru rapat tadi selesai rapat di kantor. Baru rapat selesai rapat. Ya bagaimana cara Bapak menyeimbangi begitu di tengah kesibukan jadwal yang juga bisa dibilang padat dan menjadi sekaligus seorang konten creator begitu. Ya kalau jawabannya tadi passion yang kedua ya kalau kita sudah memang mencintai sesuatu pasti kita bisa cari waktu Mbak. Kalau kita memang mencintai menikmati yang kita lakukan contoh saya hobi tenis meskipun pekerjaannya menggunung saya harus cari waktu untuk tenis karena saya hobi tenis sama kalau hobi passion kita itu bikin konten pasti kita cari kesempatan untuk bikin konten minimal ya minimal kalau jalan kita ngambil shoot dapat materi tambahan nanti kita mikir oh alur storyline-nya itu gimana cara ngeditnya yang penting passion cintailah apa yang dilakukan pasti waktu itu tidak akan habis Biasanya dapat inspirasinya dari mana Pak? Dapat inspirasinya dari mana? Apakah dari berita ataupun kebetulan dapat inspirasi untuk membuat sebuah vlog itu dari mana Pak biasanya? Terlalu naif kalau saya jawab kita keluar cari konten terus tiba-tiba dapat itu terlalu naif meskipun itu mungkin ya memang harus ada perencanaan harus ada rancangan misalnya kita masuk ke event wisuda event wisuda itu kan pasti ada pengumuman atau pembacaan IPK tertinggi 4,0 siapa namanya dari fakultas mana dan pasti menimbulkan gemuruh heboh kan itu IPK-nya 4,0 itu kan sudah mahasiswa setengah dosen ya istilahnya gitu nah itu saya sudah membayangkan itu pasti akan terjadi satu apa ya fenomena yang menarik kamera sudah hidup dari awal langsung standby saya sudah hidupin kamera ketika MC membacakan wisudawan terbaik itu kamera sudah hidup dulu saya itu sudah ada insting kalau itu harus ada insting juga nanti akhirnya harus gercep atau nge-vlog kalau nge-vlog kita mikir mau ngomong apa jelas saya ngomong tentang vokasi saya ngomong tentang SMK fast track 4,5 tahun tetapi lulusnya jasa D2 ini ide ya atau pengiriman mahasiswa ke Jerman ke Taiwan nah itu kan sudah ada materi kalau itu macam-macam 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 inspirasi bisa datangnya itu kapan aja yang penting harus standby gerak cepat begitu ya pak dan sesuai dengan segmen dan sesuai dengan segmen tentu tentu nah ini juga ada pertanyaan pak dari adangga156 bagaimana sih pak caranya membangkitkan kreativitas anak-anak ini untuk bisa menjadi seorang content creator juga dan tentunya content creator bukan sekedar content creator biasa tapi content creator yang juga kreatif dan juga menginspirasi gimana pak sejak kecil dilatih mbak sejak kecil dilatih saya sejak kecil itu suka gambar saya suka gambar saya suka prakarya dan saya suka pamer jadi saya suka pamer kalau udah gambar apa saya tunjukin ke teman-teman ke orang tua kalau saya prakarya terus saya pengen pamer oh jelek itu terus kemudian saya agak sedih bikin lagi harus dilatih mbak harus dilatih jadi latihlah kreativitas sejak muda ya itu tadi kalau kurikulumnya itu masih kognitif terus hard skill terus anak-anak tidak dilatih untuk kreatif itu ya berat sehingga harusnya kurikulum itu melatih empat hal kreativitas critical thinking komunikasi dan literasi pada TIK atau IT ini harus dilatih sejak TK SD SMP itu gak terasa nanti dia akan kreatif mau jadi content creator juga kreatif mau jadi manager juga kreatif mau jadi guru juga kreatif jadi dosen kreatif jadi dari sejak dini harus ditanamkan ya kreativitas itu iya iya kita kalau kita bisa lebih kenapa kita bikin yang biasa aja kalau ada PR kalau bisa lebih baik kenapa dibikin yang biasa aja itu selalu bikin tantangan dalam hidup kita iya pak ini juga ada pertanyaan dari Kirana Fathia nah kebetulan ini menarik sekali pertanyaannya pak saya memiliki lembaga pendidikan kursus saya masih bingung langkah awal apa yang harus disiapkan untuk menjadi kreatif creator atau content creator di bidang pendidikan kursus kursus ya menarik sekali ya saya juga punya training center mbak saya juga entrepreneur saya pernah mencoba hingga 11 bisnis 9 gagal yang 2 masih jalan 1 training center yang satunya ini content creator ini menarik sekali kalau mengembangkan kursus tetapi kursus content creator ini satu ide ide bagus banget ini ya menurut saya harus punya portfolio gak mungkin kita ngajarin anak berenang tapi kita gak pernah terjun ke kolam atau kita gak mungkin jadi pelatih renang kalau kita juga tidak mampu berenang minimal kita gak usah cepat banget kan Alex Ferguson kan gak sehebat Ronaldo yang menendang bola tapi dia bisa punya konsep bagaimana membangkitkan potensi dalam calon-calon content creator itu nah ini memang menarik ini ini mah ide bagus ini bikin bikin silabus kurikulum training content creator mestinya sudah ada sih sebenarnya sudah ada sebenarnya nah kira-kira Pak kapan nih fokasi akan buka jurusan content creator saya yakin beberapa prodis sudah buka keminatannya sub jurusannya sub prodis sudah buka coba nanti saya cek saya cari saya cari apa namanya informasinya beberapa prodis multimedia mestinya diploma multimedia atau diploma diploma games atau prodis games itu mestinya mereka sudah mereka sudah punya arah untuk salah satu penugasannya itu bikin konten bikin akun untuk content creator mestinya sudah ada Mbak mestinya sudah ada nah kira-kira akankah ada lab-lab khusus begitu Pak yang akan disiapkan untuk pengembangan soft skill content creator kalau labnya kita sudah punya lab komputer tapi lab komputer itu kan cuma tools yang lebih lagi itu lab yang membangkitkan soft skill itu tadi ke walking space kemudian mereka kita attach dengan kurikulum yang soft skill mereka kita attach dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu non-akademik mereka kita paksa untuk bikin konten bahkan dalam PR mereka saya sering PR itu bikin konten meskipun teknik mesin ayo bikin merencana spare part mesin tetapi nanti dibikin konten dijelaskan dan sebagainya kalau labnya saya yakin kalau lab komputer sudah banyak lab studio yang green screen sama blue screen juga sudah banyak yang punya yang harus ditingkatkan itu ininya brainware-nya human-nya knowledge-nya kalau peralatan gampang mbak biaya itu ada tapi manusianya dulu kalau menurut saya 80% karena manusianya 20% karena alatnya 80% berarti soft skill 20% itu hard skill nah ada gak sih pak tema-tema khusus yang disukai begitu ataupun yang harus disukai atau tema-tema yang harus disukai ataupun yang harus digemari dulu untuk memulai content creator misalnya saya saya suka masak berarti saya boleh nih coba bikin konten tutorial masak atau bagaimana pak tadi saya sudah sampaikan yang jelas ada what who sama why itu syarat pertamanya itu tapi ya jangan sampai kealian kita juga nanggung misalnya main piano siapa yang mau negerin piano banyak banyak orang yang mau negerin piano tetapi kalau main pianonya mungkin agak nanggung ya mungkin orang gak akan terlalu mau subscribe jadi tetap skillsnya harus ada dulu masak misalnya ya masak ya kalau bisa ya reputasinya itu ada ada pengakuan misalnya atau ada ada testimoni oh dia jago masak sehingga akan membangkitkan emosional engagement dari audience oh kalau saya nonton ini ini mah jago masak kalau game jelas ya kalau game itu kan kelihatan apa rankingnya piano kelihatan seberapa hebatnya atau misalnya ya kalau kita pengen ke vlog maka kita harus punya kemampuan menganalisa viral yang itu bisa di ekstrak dan menarik bagi pemirsa yang jadi segmennya jadi semuanya kembali ke what who why dan segmennya harus jelas nah pak kan banyak nih sekarang semuanya kan tugas-tugas ataupun sekolah ini masih dikerjakan dari rumah kira-kira konten apa sih pak yang cocok buat kita-kita anak milenial begitu dalam masa-masa belajar dari rumah sekarang ini pertanyaan dari adyocinova jadi konten-konten seperti apa begitu yang cocok untuk anak-anak generasi milenial yang bisa dilakukan dari rumah pak bikin di rumah ya kalau masa bisa tadi main musik juga bisa terus apa namanya terus yang mungkin nge-vlog tentang apa namanya nge-vlog tentang tentang apa ya atau mungkin ngajarin bikin PR misalnya apa yang dibutuhkan anak-anak dan bisa dilakukan di rumah ya kemudian nyanyi masih bisa ke sesuatu yang mungkin keluar ke alam tetapi social distancing juga bisa jadi tidak di rumah di alam pun social distancing juga bisa outdoor-outdoor activity juga masih bisa yang yang jelas itu nge-games itu jelas pasti banyak yang banyak segmennya itu ya semua kembali ke itu semua kembali ke ke anda sendiri what who why whatnya itu ya termasuk anda hebat gak dalam hal itu jadi kita harus confident sendiri dengan skill yang kita punya untuk menjadi seorang content creator nah pak ini terakhir pesan pak Wikan apa yang harus generasi muda lakukan begitu untuk ingin menjadi content creator apa yang harus kita persiapkan dari dari mungkin dari soft skill hard skill apa yang harus kita tanam begitu agar kita bisa menjadi content creator yang terus penginspirasi passion ya mbak ya pertama passion yang kedua terus berkreasi lah mimpi lah mimpi ya berpikirlah kadang-kadang gila gitu ya di luar pemikiran orang ya out of the box kemudian terbiasalah melakukan hal yang baru bisa saja kita benchmarking ke content-content creator luar negeri yang mungkin menjadi trend kita ke depan dan lakukan aja mbak just do it latihan bikin akun latihan dulu bikin akun latihan dulu daripada kita kebanyakan mikir gak jalan-jalan mendingan kita berani melangkah tapi salah dream big start small dream big start small dream big start small kenapa tidak ya melakukan sesuatu yang out of the box why not ya itu yang harus ditanamkan berani mencoba jangan takut tentang terkait outcome-nya yang penting mulai dulu ya begitu ya mulai aja dengan laptop yang ada dan hp yang ada oke nah bagaimana sih pak kalau nantinya udah jadi content creator bagaimana cara manage begitu kalau misalkan udah lumayan bertumbuh nih ternyata kita udah menjadi content creator lumayan menghasilkan bagaimana cara manage penghasilannya begitu pak menjadi seorang content creator nantinya ya kalau sudah berhasil dimonetize jadi kalau outcome sudah dimonetize itu kan kalau gak salah seribu subscribers dan empat empat ribu manage atau empat ribu apa lupa saya terus berhasil dimonetize oleh youtube nah itu ada tips berikutnya ada tips berikutnya saya pengalaman saya kalau kita semakin jarang mengupload konten itu algoritma youtube itu gak seneng mbak jadi penontonnya akan turun jadi harus konsisten harus konsisten jadi kalau kita jadi content creator harus konsisten minimal seminggu satu video atau kalau bisa dua video itu itu konsistensi pertama dan pelajarilah dari respons pada video-video sebelumnya ada komen enggak dan jangan lupa juga kita mencoba hal yang baru tapi tetap fokus pada word kita jangan sampai kita tadi yang masak tiba-tiba berubah nyanyi nanti penontonnya bingung nanti harus konsisten dengan tema yang kita malah iya kalau sekarang chefnya malah nyanyi kan bingung jadi harus konsisten kemudian kreatif dan juga mungkin perlu sedikit modal untuk promosi mbak tapi kontennya harus bagus saya punya beberapa video yang dulu pernah saya promosikan dan itu hingga 2 juta view sekarang atau mungkin 1,8 juta view ada juga itu juga ada pengaruhnya ketika promosi itu juga kita lakukan terus kemudian satu lagi ada beberapa klik ya misalkan bikin judul tapi jangan terlalu klik bait nanti malah banyaknya terus di unsubscribe tapi judul itu benar-benar harus mancing dan jangan apa ya jangan males bikin thumbnail thumbnail itu harus dibikin betul thumbnail itu didesain betul thumbnailnya sehingga look dari awal itu sudah membangkitkan rasa penasaran macam-macam banyak triknya yang penting konsistensi kreatif pengen lebih baik lebih baik lebih baik kemudian kalau set hashtag itu sebanyak mungkin macam-macam banyak sekali triknya untuk ini bisa dilihat di youtube oke tips terakhir pak bagaimana caranya menjadi content creator yang juga bisa hebat begitu dan juga bisa dimonetisasi gitu pak ya awalnya awalnya saya kembali ke tadi awalnya itu benar-benar kita harus yakin tau buat kita itu apa kelebihannya who dan why lakukan dulu lakukan dulu tes harus dites karena itu teori kita kan kalau ternyata kok responnya gak baik maka mungkin what why-nya diulang lagi oh mungkin yang kurang tepat disitu dan jangan jangan ragu sungkan untuk minta masukan dari orang lain apa sih kurangnya apa sih kurangnya terus bikin lagi bikin lagi gak nemu nemu ah ini saya nemu ini disinilah saya bisa bermain secara konstan disitu kita tingkatkan terus kita tingkatkan terus kadang-kadang kita yang ngajak temen kita yang punya nah kalau nah kalau kayak kayak mbak apa maaf mbak siapa namanya mbak maaf saya Ellen pak mbak Ellen maaf mbak Ellen mbak Ellen ini kan jelas looknya kan sangat menarik mbak itu sudah punya daya tarik yang luar biasa karena apa psikologi apa psikologi audience youtube itu seneng kalau melihat look yang cantik atau ganteng tapi kembali ke segmen loh ya kembali ke segmen kalau segmennya itu orang tua usia 80 tahun 60 tahun mungkin ya di lebih ke substantif ya itu belajar marketing lah harus bener-bener bener-bener belajar marketing oke banyak sekali pak insight yang kita sudah dapatkan dari Pak Wikan tentunya mulai dulu konsisten dan jangan takut untuk mendapatkan feedback dan tentunya harus do it first sebelum untuk menjadi content creator why not getting out of the box nampak satu lagi nampak satu lagi kalau dapat komen negatif ya be strong be strong harus big heart harus bener-bener big heart karena apa komen negatif atau mungkin kita dibully di dunia maya itu konsekuensi seorang content creator nah itu harus siap juga komen-komennya itu pasti akan kadang-kadang panas menyakitkan hati kita kadang membuli kita cyberbullying be strong be strong dan tentunya do it first oke terima kasih Pak Wikan Sakarinto sudah bergabung bersama dengan CNBC Indonesia terima kasih Mbak Ellen bermanfaat sekali ya Pak sehat selalu Pak Wikan terima kasih semuanya sehat juga terima kasih terima kasih Pak ya demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Wikan Sakarinto Dirjem Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia dan tentunya sudah banyak sekali ya insight dan juga inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Pak Wikan yang juga sekaligus menjadi content creator begitu di Youtube dan tentunya saya langgrasia senang sekali bisa memandu dialog kita pada hari ini dan tentunya tetap semangat ya walaupun kita tetap di pandemi tentunya kita harus tetap jaga kesehatan dan terus semangat terus dalam beraktifitas dan tentunya kita akan kembali lagi di edisi CNBC Indonesia Instagram Live dan saya akan pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati